Halo teman-teman sayang, jumpa lagi dengan bunda. Di sini bunda akan buat bulu kukus anti gagal dan bisa dijadikan sebagai ide jualan. Nah ini bulu kukus bunda sangat cantik, cuma memakai dua warna saja, yaitu putih dan pink. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian masukkan 300 gram tepung yang sudah diayak. Lalu sprite 187 ml. Semua ini dikocok ya, jangan masukkan SP dulu ya, dikocok selama 5 menit. Tanpa SP begitu teman-teman. Di sini kita akan melarutkan gula terlebih dahulu. Kalau sudah masuk SP, gula kayaknya susah larut begitu teman-teman. Dan kemudian sisir bagian sisinya supaya adonan tercampur rata teman-teman. Nah, di sini sudah 5 menit. Kita tambahkan SP, yaitu 12 gram SP. Kita tambahkan di adonan. Lalu kita kocok lagi selama 15 menit atau sampai 20 menit saja. Bolu kukus ini tidak perlu kocok terlalu lama ya. Nanti dia bantet begitu teman-teman. 15 menit atau 20 menit sudah cukup ya, teman-teman. Bagian pinggirnya disisir ya, teman-teman. Supaya adonannya semua tercampur merata begitu. Dan dikocok merata ya, teman-teman. Nah, sekarang sudah 20 menit dan kita matikan mixernya. Dimatikan mixernya, kemudian dilepas kakinya begitu teman-teman. Kemudian kita aduk dengan spatula. Aduk perlahannya, jangan sampai adonannya turun. Memastikan semua agak sudah tercampur rata. Lalu adonan ini bunda bagi 2 ya. Bagi sama rata begitu teman-teman. Karena di sini bunda cuma memakai 2 warna. Jadi warna tergantung teman-teman semua. Di sini bunda menambahkan warna pink. Warna pilihan bunda. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan ke piping bag. Plastik segitiga ya, teman-teman. Supaya mudah untuk menggunakannya. Bisa juga menggunakan sendok. Tapi lebih nyaman pakai piping bag begitu teman-teman. Di sini sudah ada 2 warna teman-teman. Dan siap untuk dimasukkan di cetakannya. Masukkan ke cetakannya secara bergantian. Dari putih, pink, putih, pink, putih. Seterusnya begitu ya teman-teman. Harus sampai penuh ya. Supaya dia mekar sempurna. Kalau saat dikukus, dikasih jarak ya teman-teman. Supaya dia tidak lengket begitu. Nah, beginilah teman-teman penampakannya. Sebelum itu bunda sudah penasin kukusannya. Dengan api besar teman-teman. Kemudian ditaruh di kukusannya. Dikukus selama 15 menit. Dengan api besar teman-teman. Nah, di sini bunda sudah kukus. Dan sudah sekitar 15 menit. Dan kita lihat hasilnya bagaimana teman-teman. Apa dia pecah atau tidak. Nah, di sini bunda tunggu sebentar teman-teman. Tunggu 15 menit ya teman-teman. Supaya bunda akan lihat. Begitu teman-teman. Nah, ini bunda akan buka. Nah, jadi deh. Ini dia pecah empat ya teman-teman. Semua cantik-cantik. Warnanya cantik juga. Jadi, warna disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Terima kasih. Suka dengan video bunda. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. See you to next video. Bye. 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 Terima kasih.